Assalamualaikum teman-teman semua, kali ini kita sedang berada di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. UIN Wali Songo terbagi dalam 3 kampus, kampus 1, 2, dan 3. Ini adalah tempat kegiatan mahasiswa dan gedung-gedung fakultas berada. Yuk kita tunjukin apa aja sih yang ada di UIN Wali Songo Semarang. Selamat datang di Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Planetarium ini merupakan laboratorium mahasiswa program studi ilmu falak Fakultas Syariah dan Hukum. Di Fakultas Syariah dan Hukum ada 7 program studi yang menjadikan profesional dalam menerapkan ilmu-ilmu hukum syariah. Dengan alat teropong ini, kalian bisa belajar tentang pergerakan benda langit untuk mengetahui waktu dan arah kita sholat. Mencatat dan menghitung dengan akurat mengenai kapan terjadinya gerhana. Jadi, program studi ini merupakan perpaduan antara sains dan hukum Islam. Sehingga peran ilmu falak sangat penting untuk kemajuan Islam. Gedung yang berbentuk kubah ini adalah Planetarium UIN Wali Songo Semarang. Planetarium ini merupakan laboratorium terbesar di Asia Tenggara. Bagi kalian yang suka astronomi, disinilah tempat yang cocok untuk kalian menembus studi. Ini merupakan laboratorium terpadu UIN Wali Songo. Disini ada ruangan mikro-teaching, laboratorium, fakultas ilmu tarbiyah, dan keguruan. Di laboratorium ini, kalian akan belajar menjadi seorang pendidik yang berkualitas dan berkarakter keislaman. Untuk menjadi pendidik yang profesional, fakultas ini memiliki 10 program studi yang bisa kalian pilih. Sal, temenin aku bikin konten yuk. Boleh, nanti kita collab ya. Ini laboratorium fakultas da'wah dan komunikasi. Disini, teman-teman dari program studi komunikasi dan penyairan Islam melatih mengkonsep dan membuat konten da'wah melalui media sosial. Melalui laboratorium ini, kalian bisa tahu bagaimana membuat dan mengelola konten da'wah melalui media sosial. Saat ini, benda'wah di media sosial sangat efektif untuk menjangkau semua kalangan di seluruh penjuru dunia. Bagi kalian yang suka mempelajari ilmu komunikasi, disini ada 6 pilihan program studi. Pilih sesuai minat kalian ya. Ini adalah karya teman-teman program studi ilmu seni dan arsitektur Islam. Disini, teman-teman arsitek belajar untuk mengkonsepkan bangunan dan bentuk seni lainnya. Bagi kamu yang suka desain arsitektur, disinilah tempat yang tepat agar kamu bisa mengeksplorasi diri mengembangkan seni arsitektur Islam. Selain arsitek, di Fakultas Usuludin dan Humaniora ada 6 program studi pilihan lho. Wah, keren-keren banget! Nah, disini teman-teman juga sedang melukis di atas kanvas. Di atas kanvas, mereka bisa berkreasi tanpa batas. Ini adalah lab mini-bank Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ruangan ini menghadirkan kantor perbankan syariah ke dalam kampus. Kalian akan merasakan menjadi sub-perbankan seperti di bank syariah konvensional. Oh iya, di fakultas ini ada 5 program studi yang keren-keren lho. Ini adalah kantin mahasiswa. Dari mahasiswa untuk mahasiswa. Semua dikelola oleh mahasiswa lho. Tempat ini akan melatih kalian membuat dan mengelola sebuah usaha. Menjadikan kalian entrepreneurship professional. Sekarang, kita berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas ini mendeklarasikan sebagai fakultas riset terkemuka. Yuk, kita lihat kegiatan mereka. Mahasiswa Fisip Unwali Songo akan mendapatkan keilmuan umum yang selaras dengan keagamaan. Di ruang kelas ini, teman-teman program studi ilmu sosial sedang mengadakan fokus grup discussion. Banyak hal yang bisa mereka diskusikan untuk membantu kalian melakukan penelitian. Fakultas ini memiliki 2 program studi yang akan menyiapkanmu menjadi peneliti permasalahan sosial atau politik. Selain di kelas, diskusi juga bisa dilakukan di Taman Student Forest Garden. Tentunya suasana akan jauh berbeda ya. Hai! Bekerja sama dengan beberapa pihak, Fakultas ini mengegas sekolah riset. Di kampus ini, kalian bisa diskusi apa saja dan dengan siapa saja. Jika di saat kuliah kalian menemukan ada banyak masalah, di sini ada psikolog-psikolog yang siap membantu mengatasi masalah kalian. Di Fakultas Psikologi dan Kesehatan menyediakan bantuan konseling. Jangan khawatir, rahasia kalian akan tetap tercimpan rapi. Fakultas Psikologi dan Kesehatan ini juga memiliki laboratorium gizi. Laboratorium ini memproduksi dan menguji makanan bergizi. Nah, makanannya udah jadi nih. Selanjutnya, kita akan ke laboratorium organoleptik untuk menguji daya terima produk. Fakultas Psikologi dan Kesehatan ini juga memiliki laboratorium untuk menguji kandungan gizi pada makanan. Alat HPLC ini digunakan untuk pengujian karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Fakultas ini memiliki dua program studi. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Sekarang, kita sudah sampai di Laboratorium Sains dan Teknologi. Di sini, banyak sekali alat laboratorium modern yang bisa kalian gunakan untuk penelitian. Di sini, kalian akan diajak melakukan riset, pengamatan yang bisa diaplikasikan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di fakultas ini ada 10 pilihan program studi yang bisa kalian tempuh. Sebagai generasi muda, ayo belajar sains dan teknologi. Di sini, kalian bisa mengembangkan riset dan pendidikan. Selamat datang di program Pasca Sarjana Uwin Walisenok. Jika kamu masuk program ini, kamu akan merasakan keramahan simitas akademika. Di perpustakaan inilah, teman-teman berkumpul, berselancar menjadi sumber-sumber yang kalian butuhkan. Dan tidak usah khawatir, untuk merujuan tugas pendalaman konsep dan teori, kalian bisa mengakses riset-riset di perpustakaan kampus yang lengkap. Di program Pasca Sarjana, kalian bisa memilih dua program studi pilihan ya. Dengan kapasitas yang terbatas, memudahkanmu memahami materi sesuai kompetensi yang diinginkan. Kalian akan dibimbing profesor-profesor yang sudah tentu ahli di bidangnya, mendukungmu melakukan riset dalam mengembangkan ilmu keislaman. Nah, bagaimana menurut kalian? Di Uwin Walisongo terdapat 8 fakultas, 1 program Pasca Sarjana, dan 50 program studi pilihan lho. Untuk informasi lebih lengkap, cek di website Uwin Walisongo ya. Uwin Walisongo, kampus untuk kemanusiaan dan peradaban.